Gak ada sousit-sousitnya yang nimbang Gapalah guys Gak maksud Yaudah, yang gitu deh Putus sih kapan Pertanyaannya dari Nanda Rahman Kapan jadian, kapan putus, kapan balikan, kapan ikan? Kapan jadiannya tadi? Iya, tanggal 2 bulan 2 2020 Kapan putusnya? Apa? Kapan putusnya? Kapan? Nyontek dulu lah Gak tau Gak tau gak inget Pokoknya kita pacaran tanggal 2 Februari Februari 2020 2-2-2 Putusnya pun 2 bulan 2 bulan ya? 2 bulan Kita putus pun setelah 2 bulan Februari, April Tuh, jangan ikutin tanggal bulan bagus ya Karena gak bagus emang Terus? Terus putusnya setelah 2 bulan Setelah kalah MPL Season 5 Dia renter up ya? Iya 2-2 Ngilang seminggu Tiba-tiba kita putus Ngilangnya pun pas kalah Lu udah-udah mau main kok Kamu mau jangan gitu sumpah Ih, emang bener Kamu kan habis putus Eh, habis putus Habis kalah Kamu langsung chat-chat dikit-dikit Tiba-tiba ngilang 3 hari Dari 3 hari dulu kan? 3 hari Terus aku tanya kamu Kok mana blablabla Gapalah dijawab Jawab Tapi aku gak pernah telepon sih Iya Kamu gak perhatian anaknya Terus? Dia gak perhatian gue cuek Ya udah, mantep Mana kamu cuek Masa? Tapi aku gak cuek banyak perhatian Kan kalo kita berdua juga yang bucit kamu kan? Hmm Terus Ehm Ah Udah pokoknya gitu deh kita putus setelah 2 bulan Jadi April kita putus Tadi katanya berapa lama kan? 2 bulan ya? Dari kamu si Gems sebulan? Belum bulan lah Seagames Iya Seagames Seagames Bulan? Gatau Hah? September, Oktober? Gatau gak inget Setelah aku dari September deh Terus berapa bulan itu? September Oktober, November, Desember, Januari, Januari Tadi katanya 6 bulan Tuh Tadi katanya 6 bulan Tadi katanya 6 bulan Mantep kan? Cuman-uman yang reseki gitu Terus kapan balikan? Jawaban Enggak Kapan nikah? Enggak Kompak banget sama kayak gini Apalagi? Apa? Masih sering main ini Pertanyaan dari Endah Budi Masih sering main bareng gak? Dan Kapan Mabar PUBG bareng lagi? Ditunggu nih Kalo sering main Jarang gak ya? Udah gak pernah malah ya? Bukain nih aku main sama dia Terus Kalo Mabar PUBG Nanti kan ditunggu ya Kita ada Mabar PUBG juga nanti Dikain nungguan nanti Hah? Apalagi gua masih jualnya Dari Beta.rehan Kenapa kok bisa putus? Padahal kayaknya cocok Ya kan Kalo dari segi aku kan Netizen kan gak bisa juga Nilai dari depannya Kan kita yang jalani itu Sebut ya Alasannya putus kenapa? Kenapa ya? Kalo dari segi aku ya Tidak Kedah Semua itu, gak pembahasannya Ini cukup banget sih Wan Cukup banget sih Wan, jujur Gak Jalan Ini kok suaranya memang masuk ya nanti Jalan sedis Kenapa ya, kan udah pernah diomong sama Lea Kapan? Sering aku bahasa kalo kamu bahasa soal agama Nah udah, itu Padahal dia bilang keluarganya bolehin Gapapa Karena gak cocok kali guys Soalnya Dia anjah gue ibis Terus lagi dia merasa gitu Padahal bisa lagi bohong Nah bener Pokoknya terlalu banyak masalah sama dia Bukan aku yang buat masalahnya Kan aku, bilang Dari Elrumpenya Wan pernah ngajarin Lea main hero MLG Mana ada, diketawain Sumpah diketawain Abis itu setelahnya dibilang Gak coba bisa alpha Gak coba bisa ini Ini aku pernah minta ajarin Mbak Jan Kalo di Bajan gak diomelin Gak dicengin Dia ketawa doang Dia cuma ketawa doang Kalo dia ajarin Teguh, Teguh maki-maki Kalo kamu ngecengin sampe Sampe Lea showbiz alpha Aduh Ya ya, aku udah biasa gitu Gapapa Ya ya Kita tuh cuma ketawain aja Guys Boong Terus ngapain dia harus main mobilnya Jago Jago Kan gitu Yang PUBG aja masih cupu Cupu kok juara Jago Ternyata lagi Ternyata lagi Next question Gila Itu kan gitu kan biasanya Selanjutnya Lagi beatbox dia Ini ada nih aku nih Dari wahyu underscore sebagus 29 Lea back to scene Lea back to evos one Iya gak Sebenernya Lea balik pros scene Lea balik ke one Iya gak Hah? Kok gitu? Ya jangan ngomongnya kayak gini Oh Tinggal iya apa enggak Iya Lanjut Oh sejauh apa? Bingung itu pertanyaannya Kalo jawab enggak Nanti Jancok nih Tegim Gak lah Lanjut Lanjut Nih Ada pertanyaan lagi Bukan pertanyaan sih Dari Alvan Reynolds Underscore MPL season 7 Pede Juara gak? Pede aku ya Pede banget Gue tuh selalu pede guys ya Pede itu nomor 1 Di prinsip aku Amin Amin Ini pertanyaan dari Beninda Cara cepet move on dari mantan Dari Lea dan One Rekam dulu Aku Kalo move on Kalo move on Kalo move on Berarti ada yang baru ya Kalo aku sih enggak gitu sih Kalo aku Mungkin contohnya dia aja ya Cara aku ngerelain dia Setelah gak ikhlasin udah gak sama dia lagi Ya udah Selain gak ada tips khususnya sih Cuman kayak jangan terlalu mikirin Mikirin dianya Semakin kita maksa kita gak mikirin dia Terus semakin kepikiran Terus Kalo dari akunya Mungkin setelah Dari sama Oney tuh Sampai sekarang tuh kan gak mau pacar Nama setahun Aku gak mau pacaran Belum mau pacaran Masih kundun kayak pasifnya Makanya dia masih belum mau pacaran Tapi dia ada yang deket katanya Oh no Deketin mah pasti ada Kamu juga pernah deketin cewek Setelah foto sama aku Siapa Siapa? Memang lo tau? Tau Ini dari kod dari aku aja ya Kod dari aku Jangan sampe kalian Kalian boleh buka social media nya dia Tapi Sebisa mungkin Kalian tuh lebih banyak nge-post gitu loh Jadi Sekarang kalian terlalu banyak Kayak Lu merasa gak sih Kalo siapa sama gue Gue terus nge-post foto gue Video gue gitu Itu sengaja guys ya Dia mancing cewek baru Itu Gak gitu juga Maksudnya Biar kita menggumbarkan kalo kita tuh lagi Soalnya tuh lagi baik-baik aja Padahal Kalo ditanya sama aku Kamu kamu kangen gak Pasal aku sama aku Kangen lah apalagi sama aku Gila deh Buat-buat cerita Gak Bener-bener Uss Amai-amai Kita damai dulu Ya pokoknya tipsnya dari One tuh Jangan terlalu sering buka social media Si mantan Sama Kayak Buka boleh tapi dikit aja gitu Tipis Tipis-tipis ya Mau obat Hindu ya Guanya gak pernah like waktu ini berapa lama itu Emang usah Nggak usah Ngapain Jadi sekarang juga nge-like lagi Masih Sekarang Kan Udah nge-like bro Apa? Udah nge-like Udah nge-like Wah Like Aku mungkin nge-like Nih Ini lucu sih Ini lucu Dari Underscores Underscores Twenty Underscores One Cerita masing-masing Perasaannya ketemu lagi Tapi udah gak siapa-siapa lagi Dan sekarang Oh dari aku Biasa aja Tadi bilang kan tadi Orang pertama kali temu dia Langsung ngomong Mau ketemu siapa-siapa Terlebih cowok yang udah Kayak pernah suka gitu lah Pernah bareng atau apa Terus ketemu Istri-istrinya mantan gitu Terus ketemu tuh Pasti luarannya canggung kan Nah pagi Kutus kita kemaren tuh kayak Gak sehat di akal Kalo menurutku Kalo menurutku sih gak sehat di akal Jadi kayak Kalo di akal yang ada sih? Kamu Kalo ketemu aku bilang cantik kayak gitu Lu Kalo beda banget sih Lihat banget emang Dia Ah Ternyata Oh dan apa nih Ceritain awal mula ketemu Dan sampai bisa jadian Pertama kali ketemu dimana ya Kan? Oke oke Gimana sih? Diserbat Oh ntar aku ingat dulu Iya tuh ada hal yang satu Yang bisa buat kamu inget Boleh gak sih minumain gue doang malah ya Mungkin aja gak apa-apa Gak bakal di-endorse juga sih Endorse kasihan Ini Gatau udah kenapa gue kasih dia parfum Waktu itu mikirnya gini loh Gak ada oleh-oleh lagi Yaudah gue Dari mana sebutin? Paling ini di IDO juga ada kan Maksudnya Pas lagi di Waktu udah di-clipin mau balik Gue bilang Le mau kado apa? Eh mas mau oleh-oleh apa? Dia bilang Terserah ya Maksudnya oleh-oleh request? Iya Terus aku bilang Udah gue beli apa adanya lah Terus temen aku ada beli parfum kan? Yaudah aku sekalian juga beli parfum ini Terus gue kasih dia yaudah Satu doang emang Ada tuh Gentik Ini parfum rambut ya? Iya ini parfum rambut Berdapat dari parfum gak sih ya? Aneh Terus kalo sampe jadiannya Tau udah kenapa Bukan jadiannya itu Yang ngecedik Kan pas ini belum jadi-jadian kan kita Belum Masih lama lah pokoknya Masih episode dari ini Episode dari 30 ini Ya bukannya Ya bukannya Aku pribadi kan Didak ketemu Bukan Di Bebong Kayaknya masih ada Bebong pertama kali di Bebong Di aku Di aku Di HPku Bukan di HPmu cukup Terus Dia ngasih ole-oleh Paperbacknya Gucci Aku bikin cuma paperbacknya doang Wan Demi Alec Terus Buka lah Kata nyaman Aku buka Kata pake Gucci beneran Terus buka lagi Iya Gucci beneran Gue gak tau beli waduh-waduh apa guys Beli Disitu aku shock sih Cuman buat apa Maksudku ya terima kasih juga Aku makasih Cuman kayak Kaya Jadi kayak dari aku yang pribadi tuh gak pernah Terima hal-hal ini Dari Mana ada mahal itu Cuman 200 ribu guys Fact itu Fact beli di airport Pokoknya aku gak pernah Nerima barang-barang branded Aku beli pun gak pernah Jadi kayak ini barang brand Pertama aku Terus pas dikasih tuh Kayak rasanya aku mau balikin Tapi sekarang udah Udah ada yang ngasih branded baru guys Mana ada Eh apa Ingat gak pertama kali yang kita makan Apa sih Eh iya nih Apa Yang Es krim itu yang hitam Aku gak pernah makan es krim itu kan guys Maksudnya Orang kampung kan Maksudnya gak pernah makan yang Makan yang mahal gitu Terus dia suruh beli itu Makan yang mahal Boong banget nih Serius itu mahal kan Bobat 50 ribu Iya terus Aku makan gak ngerti guys ya Sampai ke muka-muka hitam Tapi lucu Tapi mau muncul sih Cuman aku Eh video ini gak buat apa Sampai muka-muka aku makan hitam guys Sampai kesini-sini dia makan Hehehe Ini makan apa lo bilang Karena sel-selnya sebenernya ada yang putih Cuman yang enak tuh yang kartoa gitu-gitu Iya Nah kita tutup aja Alasnya udah banyak sih Iya sudah banyak banget Nah kita tutup aja Karena baterai Kamaranya abis Oke Kita hutang kita udah lunas Soal buat video Tapi hutangnya diak aku masih banyak Ya pokoknya Sekian video dari sini Jangan lupa Jangan lupa dihujat Udah gitu aja Gak usah di like Comment subscribe Terserah 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 Itu masih banyak Makasih Bye-bye Gak usah dihujat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax